Intro Begitu salah satu diantara kita keliatan lupa puasa Langsung sondorin gorengan Tapi jangan dihabisin Oke Jangan kan ngobrol mah ketemu aja gak mau Iya enggak enggak kan nyerah Mama masih mau kan dia jadi menantu mama Lagi cari kontrakan Udah dulu ya mah Assalamualaikum Dapet salam dari mama Waalaikumsalam Kamu gak nanya kenapa aku masih disini Bukan urusanku Karena aku mau tinggal disini dulu Terserah Tapi tolong nih ada ya Tadi aku cari rumah kecil-kecil semua disini Gak ada yang besar sama lengkap Di kampung ini gak akan ada rumah yang cocok Buat anak mami kayak kamu Anak mami yang sombong Tinggal aja di hotel Kamu mampu bayar kan Iya tapi jauh dari kamu Walaupun kamu mau tinggal di rumahku Tapi aku gak mau ketemu sama kamu buat apa Ah bye 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 gini boy Mari awak antarkan kau ke rumah yang bisa jadi pertimbangan kau Ayah bisa jalan sendiri ya Ya makasih ya bang Ayah beneran gak apa-apa sendirian Ayah Kau mau tinggal disini Terus kau mau cari rumah yang besar dan mewas seperti rumah yang ada di kampung kau Dengarkan tadi saya ngomong apa sama ayah Yuk ikut apa Naik mobil aja bang Ah gak usah lah Apa gak suka sama saya Apa ada hadis atau ayat dalam Al-Quran yang mewajibkan aku harus menyukai orang seperti kau Abang jalan kaki Saya naik mobil Bang 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 Abang jangan gila abang Masa mobil saya masuk ke Bonoran Yuk ikut abang Turun bay Turun bay Nah Ini rumah awak Dan itu istri dan anak-anak awak Anaknya kalem-kalem ya bang Mereka itu bukan kalem Tapi mereka lemas karena mereka itu jarang makan Oke Terima kasih abang sudah memperkenalkan saya dengan keluarga abang Sekarang rumah yang akan saya tempatin yang mana bang Gak tau aku Betahun-tahun awak menempati rumah kubuk seperti ini Dan kau datang kemari berteriak-teriak di kupingku mencari rumah mewah tanpa rasa bersalah Dan sekarang kau tau Kenapa awak gak suka sama kau Karena teriakan kau itu hanya membuat kemiskinanku jadi menyakitkan Yang membuat sakit abang itu adalah kebencian abang sendiri Kalau abang orangnya ikhlas Saya ulangi sekali lagi disini Kalau abang orangnya ikhlas Abang akan lebih bersyukur dengan apa yang abang dapat sekarang Tanpa memperlukan apa yang orang lain miliki Oke Saya bisa mengerti kenapa abang membawa seksi Saya akan lebih hati-hati dalam berbicara Mbak Adek-adek Komisi dulu ya Assalamualaikum Satu lagi bang Pernah tinggal di kolong jembatan bang Belum Saya pernah Kami sekeluarga tinggal di bawah kolong jembatan selama lima tahun Kami makan seadanya Kami hampir hanyut ke bawah banjir Bahkan ketika anak-anak susia saya sudah bisa mengarang Saya masih buta huruf Kami menunggu lima tahun Sampai Allah mengangkat rajat kami Terima kasih telah menonton Makanya bang Jangan terlalu cepat menilai orang Jadi itu si Azam Cowok yang ngelamar lo bekali-kali Terus lo tolak bekali-kali juga Iya bang Orangnya Ih amit-amit deh Nyebelin banget Emang sih mulutnya susah direm Kayak blong begitu Cuman Keliatannya deh baik tuh Apa ngebelain dia ya? Ya enggak lah Hehehe Lagi bagaimana caranya Ngebelain si Azam Gue bukan pengacara Ya kalau mau temenan sama dia temenan aja Silahkan Ayah enggak ngelarang kok Si Azam tuh baru kenal sama gue Jadi belum nyangkut di hati Jadi tenang aja lo Bener nih Abang kan orangnya gampang kasian Buktinya Juki Barong Chelsea Baru dateng udah dianggap anak Iya lo juga gue anggap anak sendiri Malah lo anak gue yang paling cantik Dibandingin sama mereka bertiga Bener Ingat ya Contro dikasih hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oh ada warna makanan disini Berarti bisa buka puasa disini dong Apa? Kamu mau buka puasa disini? Boleh kan? Bang Iya ya Azam ini bukan masalah Lo boleh buka puasa disini atau enggak Ini masalahnya Disini nih Cuman ada kolak doang Gak apa-apa bang Kesukaan saya emang kolak Makasih ya emang Biar saya nunggu maghribnya di mobil aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mana? Katanya selalu di pihak kaya Ya gue kan ngebelain lo tadi Cuman gue kagak nyangka Kalau dia Do yang kolak Tau Apa gue bilang aja Sekarang lo jualan sok babi gitu Tau Tiga boleh Buang ke dalam dulu nih Buat dong Aduhai Cuk Kayaknya doi duluan ya lupa puasa Buruan, ambil goreng yang dibeduk terus kasih dia Tapi lu tes dulu, Raung Dia bener-bener lupa apa cuma ngamun Oke Masa Bang Bang Sera-sera gini enak kali makan baso ya Wah, mantep banget tuh Cari baso yuk Ayo, ayo Eh, gue tau tempat basonya enak Kayaknya dia beneran lupa belas Tapi ntar aja deh bang, lebih sholat Eh, nah itu Si Joki juga bawa makanan Buat iseng bang Ambil satu aja Udah dingin ya Lumayan lah Lu gak pada makan? Tenang aja Ntar kan giliran Astagfirullahaladzim Wah, puasa Lu berdua bukan ngingetin malah ngasih makan Kita juga udah lupa Lu bertiam nih surat taubat deh Jangan ambil resiko sama dosa Apalagi ini sengaja Demi Allah Tadi gue beneran udah lupa puasa Tinggal gigit doang Eh, tau-tau dia nongol Mestinya lu awasin Chelsea Gimana mau ngawasin? Gue kan lagi megang bungkusan gorengan Oke, oke Nggak usah berdebat Kita itiar dengan sungguh-sungguh Sampai beneran lupa Dan karena lupa Kita nggak berdosa Kalau makan di waktu puasa Ingat tuh Oh, maksudnya Bang Udin Dalam surat taubat nanti Kita minta sama Allah Biar bisa dibikin lupa Nggak perlu diminta Dia kan tahu kemohon hambanya Dan dia maha tahu Eh, gorengan taruh di mana? Harus selalu dalam posisi stand-by Saya taruh lagi dalam beduk Sip dah Ayo, uduk Biarah 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 Khm 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 selamat menikmati teman lo bertiga-tigaan lagi ngapain tuh kayaknya lagi mikirin proyek gak tau bang hari ini mereka lagi kurang akrab sama saya adanya gak beres apaan bang kita tadi ngomongin apaan ya kok jadi lupa gak mau ngapa-ngapain kok bang perasaan tadi kita habis rapet ngomongin sesuatu ngomongin apa itu dia yang gue lupa kayaknya sesuatu yang penting masa sih lu lupa saya gak inget apa-apa bang coba kita tanya bang Jack mungkin dia tau apa yang kita pikirin tadi gak gue lagi sebelum dia terus gimana caranya kita bisa tau apa yang kita lupain tadi bang kita butuh bantuan orang lain paling gak buat nyari kata kuncinya gak perlu kita cari sendiri aja siapa tau ini menyangkut masalah duit gede heran lupa bisa berjam lagi ini aku mau bantu bawain kolak sekalian bayar gak perlu udah dibayarin sama bang Jack punya aku yang mana yang mana aja nanti kalo salah ngambil punya yang mana aja nanti kalo salah ngambil punya bang Jack gak lucu kan yang ini kamu tau aja kalo aku suka wana merah makasih yaudah kalo masih lupa juga istighfar aja dulu ini ada hubungannya makanan gak orang lagi puasa masa ngomongin makanan apaan ya bang jangan dilupa begini ya namanya manusia itu tempatnya sifat pelupa ya gua pukul bulu dulu ya siap-siap iya bang mi kesan an semangin hii siap siap Ada hubungannya dengan gorengan kakak? Nah, itu dia Tapi ah, percuma bang, udah waktunya buka Emangnya ada apa sih dengan gorengan? Terus terang aja nih Tadi Bang Udin punya ide supaya kita berusaha untuk lupa puasa Kan katanya kalau kita lupa, kita boleh makan Terus kagak dosa Eh, gak taunya kita lupa beneran Terus kita kagak tahu abis itu ngapain ya? Oh, jadi dari tadi lo bertiga kasak kusuk Pengen ngakalin bagaimana caranya supaya lupa puasa Allah, lo mau bohongin Baru dikasih lupa dikit aja kelabakan lo Bagaimana selamanya? Ya, mudah-mudahan aja puasanya terganggu Yang puasanya terganggu tuh Bang Jika sama Chelsea Udah sempet kena gorengan tadi siang Kalau mulut Chelsea Gak kesentu sama sekali Masih kering Eh, Den Mulut lo kering Cuman hati lo penuh makanan Boleh asin apa enggak nih? Lah, kita kan nungguin lo dari tadi Gimana sih? Makanya pada berisik Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim